Nyi Dewi harus hati-hati Ya, sebab banyak penyusup Yang akan datang Seperti orang ini Ya Intro Melanjutkan kisah di episode sebelumnya Bahwa Bahadur ingin menebus kesalahannya Yang telah kalah kocak dari Nyi Jantur Yang bisa melepaskan Angling Kusuma Dengan mudah dari sihirnya Ia pun melakukannya dengan cara Mengejar Nyi Jantur Yang pada saat itu telah meluncur duluan Bersama dengan Patih Batik Matrim Dan Angling Kusuma Si penyihir kocak tersebut pun kehilangan Jejak dan sepion sihir andalannya Juga sedang error Sehingga tidak bisa berfungsi Di sana juga terdapat awan sihir Yang memang diciptakan oleh Nyi Jantur Supaya Bahadur dan yang lainnya Tidak bisa mengejarnya Badur si jenggot hijau pun kemudian mencoba Untuk menghilangkan kabut awan hitam tersebut Dengan sihirnya Namun setelah itu Justru ada sebuah cahaya terang Yang membuat mereka heran Yang ternyata Cahaya tersebut berasal dari pasukan dinosaurus terbang Milik ratu pandulu Yang akan nyasar ke pusar angin Untuk merebut Angling Kusuma Yang dikiranya masih berada di sana Pertempuran dua kelompok hitam pun terjadi lagi Di pusar angin Dan tampaknya pasukan ratu pandulu dari jurang grawa pun Lebih kuat daripada pasukan pusar angin Namun setelah ratu pandulu mendapat ancaman dari singa maruta Ia pun kemudian menyuruh semua pasukannya untuk berhenti berperang Hentikan orang-orangmu Atau puluhan anak panah ini menembus tubuh Cukup Atikan Turunkan anak panah kalian Kalian asik berkelahi Tapi kalian lupa melindungi ratu kalian Lihat itu Kalian mencari Angling Kusuma bukan? Iya Angling Kusuma Sudah direbut kembali oleh Pateh Batik Madrim dan Nyi Jantur Badur pun kemudian mengatakan bahwa Ia sudah memberitahukan kepada ratu pandulu Bahwa Angling Kusuma Sudah tidak berada di pusar angin lagi Lalu singa maruta pun menawarkan Agar ratu pandulu bergabung Dengan pusar angin Untuk merebut kembali Angling Kusuma Sekaligus menyerang Malwapati Namun kemudian ratu pandulu pun menolaknya Dan segera berlalu dari pusar angin Karena ia tahu bahwa dirinya hanya akan dimanfaatkan oleh singa maruta Untuk kepentingannya sendiri Kini kita menuju sebuah tempat yang saya sendiri belum tahu namanya Namun yang jelas tempat ini adalah sebuah kerajaan kecil Di sana tampak seorang pemuda Yang sedang berlatih ilmu kanurragan Jika dilihat dari gerakan jurus-jurus ilmu silatnya Serta ilmu meringankan tubuhnya Pemuda tersebut sepertinya telah memiliki ilmu kanurragan Yang cukup tinggi Pemuda yang tak lain adalah Raden dan Rwenda tersebut pun Kemudian menyebut-nyebut tentang ayahnya Yang sampai saat ini Setelah ia dewasa pun Ia belum mengetahui siapa ayahnya yang sebenarnya Kiparusa gurunya pun hanya bisa diam Ketika Raden dan Rwenda menanyakan hal tersebut Selanjutnya Mamanya yang bernama Dewi Sukesi pun Mengajaknya untuk berbicara tentang ayah handanya di dalam istana Dewi Sukesi kemudian menjelaskan bahwa Ayah dari Raden dan Rwenda sebenarnya Adalah seorang raja besar malwapati Yaitu Prabu Angling Dharma Raden dan Rwenda yang mendengar semua itu pun menjadi kaget setengah mati Karena ia sama sekali tidak menyangka Bahwa ayah handanya adalah raja malwapati Yang sangat tersohor di seluruh bumi Jawa tersebut Kedua ayah yang dan Rwenda pun juga membantu Dewi Sukesi Untuk menjelaskan tentang hal tersebut kepada dan Rwenda Setelah merasa lega dan jelas tentang ayah handanya Dan Rwenda pun kemudian meminta izin Untuk berkunjung ke malwapati Guna bertemu langsung dengan ramandanya Dewi Sukesi pun kemudian memberikan sebuah cincin batu aki Sebagai tanda atau simbol bahwa Raden dan Rwenda Telah diizinkan oleh bundanya Atau mamanya Untuk pergi ke malwapati Putranya Maka tidak ada salahnya kalau ibu bundanya juga mengizinkan Putranya mencari ramandanya Tunjukkan cincin ini kepada ramandamu Untuk membuktikan Bahwa atas izin bunda Nanda ke malwapati Malwapati Kita kembali lagi kepada Nyi Jantur Yang di saat itu Tampak sedang terbang bersama Batik Matrim dan Angling Kusuma Dengan lesung saktinya Nyi Jantur pun langsung mengantarkan Angling Kusuma Dan Batik Matrim kepada Pokan Sugalu Setelah mereka mengobrak abrik pusar angin Demi menyelamatkan Putra Mahkota Malwapati itu Kemudian Batik Matrim pun meminta kepadanya Jantur Untuk melepas jala sihir Bahadur Yang membelenggu Angling Kusuma Saya akan lepaskan pakeran dari jala sihir Bahadur Dengan sihir saya Angling Kusuma pun menjadi sangat senang Ketika jala sihir terkutuk tersebut pun terlepas dari tubuhnya Ia pun sangat berterima kasih kepada Nyi Jantur Atas segala bantuannya Batik Matrim pun kemudian memerintahkan Nyi Jantur Untuk segera turun dan mendarat di Sugalu Sementara itu Di dalam ruangan pendopo Padepokan Tampak Jagat Satria dan Dewi Sintawati pun terkejut Karena mereka mendengar di luar terjadi kegaduhan Yang menarik perhatian mereka Namun setelah mengetahui Bahwa yang datang adalah Patih Batik Matrim Dewi Sintawati pun langsung tersenyum lebar Dan ia pun segera memberikan salam penghormatan Dan juga memperkenalkan Jagat Satria kepada mereka Selamat siangnya Ah, Gusti Patih Ah, maaf kalau kedatangan kami membuatnya Dewi Sintawati kaget Oh, tidak, tidak Gusti Patih, tidak Mari-mari, silakan Gusti Ini Gusti Patih Batik Matrim Dan ini pasti Pangeran Angling Kusuma, kan? Iya, iya Ini Pangeran Angling Kusuma Putra Gusti Prabu Angling Dharma Kakak Ngersi Mahasyura sudah memberitahu saya, Gusti Oh Dan saya akan menerima sang Pangeran sebagai murid saya Di sisi lain Di sebuah rumah besar milik Kisadulo Yudo Segawan Lanang dan ketiga putrinya pun Tengah mendapatkan warisan ilmu baru Yaitu ilmu Malih Rupo Yang nantinya bisa digunakan untuk merubah diri mereka Seperti yang mereka inginkan Segawan Lanang yang tonggos pun Segera mempraktekan ilmu yang baru saja didapatnya Sehingga kini Dirinya pun berubah menjadi sedikit lebih baik Dan tidak tonggos lagi Sedangkan ketiga putri Prabu Baka pun Hanya berubah penampilan pakaiannya saja Serta tatanan rembutnya yang menjadi sedikit lebih rapi Prabu Baka sendiri menjadi sangat senang Dengan perubahan tampilan mereka Ia pun merasa Bahwa Pasti mereka akan berhasil menyusup kemaluapati Jika penampilan mereka seperti itu Bahkan ketenggosan Segawan Lanang pun bisa pupus dibuatnya Sungguh ilmu baru yang luar biasa Kini kalian tidak saja bisa menyihir orang lain Tetapi juga bisa menyihir diri kalian sendiri Eh bagaimana Ki Kalau sesudah ini kita utus mereka kemaluapati menyelidiki perkembangan Bagaimana sekarang juga Ya begitu lebih baik Sang Prabu Di perbatasan maluapati Tampak Raden dan Nurwenda Yang tengah bertarung melawan kerumbulan perampok Yang menginginkan harta yang dibawanya Raden dan Nurwenda pun kemudian segera memukul mundur mereka Dan mengalahkan ketua perampok tersebut Sehingga Mereka semua yang masih hidup pun kabur dari tempat itu Semua sepak terjang dan Nurwenda pun tak lepas dari pengawasan Segawan Lanang Dan ketiga putrinya Yang sedari tadi tengah mengintai dari kejauhan Kemudian Ki Parusa gurunya pun datang Untuk menjinakkan kudanya Yang akan kembali ke Kertanegara Ya berarti Raden dan Nurwenda adalah cucu Raja Kertanegara Mohon maafkan saya Raden Saya melakukan ini karena titang Gusti Ratu Ibunda Raden Kenapa? Kenapa Ki? Apa saya harus selalu dikawal? Saya hanya bertugas untuk memastikan bahwa Raden selamat di jalan Dan bisa bertemu dengan Ramanda Prabu Anglindarma di Malopati Sementara itu Terlihat Ratu Gendrawani Soca Cendawa dan seluruh pengawal Fata Morgananya pun Sedang mengendap-endap untuk mengintai kegiatan di padepokan Sugalu dari atas bukit Yang tujuannya adalah jelas untuk mengetahui keberadaan pangeran Angling Kusuma Yang kini telah berada di Sugalu Di sana pun tampak para prajurit yang sedang giat berlatih Dan juga terlihat Jagad Satria Yang memang telah menjadi murid Dewi Sintawati Sejak ia keluar dari Kawah Chandra di Muka Gendrawani pun kemudian memerintahkan Jagal Alugoro Untuk menyusup Dan menyelidiki keberadaan Angling Kusuma Di antara murid-murid yang sedang berlatih tersebut Jagal sapi alias Jagal Alugoro Yang kini telah berubah menjadi kupu-kupu kuning kecil nan lucu pun Tidak melihat adanya Angling Kusuma di sana Namun yang ia lihat adalah justru pemuda lain Yang kelihatannya tidak kalah sakti dari Angling Kusuma Yaitu Jagad Satria Si Jagal sapi pun kemudian segera kembali Dan melaporkan tentang keberadaan pemuda sakti Yang belum dikenalnya tersebut Mohon maaf nih Ratu Saya tidak melihat dia Tapi ada seorang pemuda lain yang Yang kita cari Angling Kusuma Jagal Alugoro Tapi pemuda tadi bukan pemuda sembarangan nih Ratu Siapa tahu Gendrawani itulah sebabnya Bopo ingin ke sana sendiri Setelah itu Soca Cendawa mencoba untuk pergi sendiri ke padepokan tersebut Untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi Sementara itu di dalam padepokan Sugalu Terlihatnya Dewi Sintawati dan muridnya Angling Kusuma Sedang berhadap-hadapan Untuk memusatkan pikiran guna memanggil Empu Mahasyura Sang Mahars yang kemudian datang pun menjelaskan bahwa Raden Angling Kusuma pun harus menjadi murid mereka lagi Seperti Prabu Angling Dharma Karena memang itulah yang telah digariskan oleh Sang Pencipta Resi Mahasyura pun bersyukur Karena Prabu Angling Dharma masih mempercayai Sugalu Sebagai tempat berguru untuk putranya itu Karena sampai saat ini Sang Prabu masih mempercayai Sugalu sebagai tempat berguru untuk putranya Sembah saya Kak Tur Mahoguru Ya semoga Raden kerasan disini Saya harus merasa kerasan disini Akan saya jadikan padepokan ini sebagai rumah kedua saya Dan Ye Dewi juga Mahaguru sebagai orang tua saya Selanjutnya Resi Mahasyura pun memperingatkan kepada Dewi Sintawati Bahwa mempunyai murid seorang pangeran Apalagi ia adalah putra Prabu Angling Dharma Maka Dewi Sintawati pun harus berhati-hati Karena akan banyak penyusup Yang akan datang untuk menculik pangeran Angling Kusuma Soca Cendawa yang melarikan diri pun Langsung dikejar oleh Sang Maharshi Sampai keluar padepokan Jagat Satria yang sedang berlatih pun Sampai dihentikan oleh ketua prajurit Yang kemudian Ia pun melihat dua cahaya yang saling berkejar-kejaran Soca Cendawa pun ditempel ketat oleh Sang Maharshi Sehingga Ia pun kemudian berubah menjadi manusia kembali Siapapun yang datang ke Segalu Apalagi untuk mencari Raden Angling Kusuma Harus berhadapan denganku Ayo maju Soca Cendawa Ayo Jangan lari Tinggalkan kapati di Bobo Biar Alugoro yang mengatasi Soca Cendawa pun akhirnya lolos Dan Alugoro pun segera berubah menjadi burung besar yang jelek Seperti yang biasa digunakan untuk karnawal Ia pun kemudian langsung menyerang Resi Mahasura Dengan gerakan yang kaku Karena memang editnya sulit Untuk bisa bergerak seperti burung biasa Setelah kalah Alugoro pun berubah menjadi manusia Yang selanjutnya menyerang kembali Resi Mahasura Dengan penggada buminya Yang kelihatannya tidak cukup hebat Terima kasih telah menonton! Setelah kalah dan berusaha kabur Sang Mahasura pun segera mengejarnya Dan melayangkan sebuah bagom mentah Untuk jago andalan Gendrawani tersebut Jagad Satria yang melihat ada kesempatan pun Segera menyerang jagal sapi tersebut Dan ternyata ilmunya pun masih kalah dengan jagad satria Dan seperti biasa Jagal sapi tersebut pun dibawa kabur Oleh dua senopati Fata Morgana milik Gendrawani Resi Mahasura pun menghentikan jagad satria Yang berlari hendak mengejar orang-orang pengejut tersebut Resi Mahasura pun kemudian menanyakan Tentang hubungan Raden Angling Kusuma Dan jagad satria Yang sama-sama menjadi murid di parepokan Sugalu Hati-hati Dinda Pada suatu saat nanti Mereka pasti akan kembali lagi Iya Oh iya Apa Raden sudah kenal dengan jagad satria? Kami sudah saling kenal Mahaguru Iya Mudah-mudahan kami bisa menjadi sahabat yang baik Iya Syukurlah kalau begitu Itulah yang sangat saya harapkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya